Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Riku disini di channel Anok Janta pada video sebelumnya saya telah memberikan tutorial cara untuk membuat channel youtube untuk linknya bisa di klik pada sudut kanan atas kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk mengupload video youtube dari handphone untuk lebih jelasnya simak video berikut ini sampai selesai untuk mengupload video youtube pertama kali kita kita harus masuk ke aplikasi youtube nya terlebih dahulu kita tap di aplikasi youtube nya kemudian akan muncul tampilan merenda awal youtube nah di bagian atas di sebelah kanan terdapat icon gambar kamera disini di bagian sini kita tap disana kemudian ada tiga pilihan yang pertama adalah record, rekam jadi kita bisa mengupload video youtube dengan cara merekam terlebih dahulu kemudian ada go live go live disini berarti kita ingin melakukan live streaming dari handphone kita kemudian yang ketiga adalah mengupload file yang ada di galeri kita nah disini kita lihat ada beberapa file video yang sudah ada di dalam handphone kita pilih salah satu untuk menguploadnya misalnya kita pilih video yang paling pendek supaya lebih cepat prosesnya kita pilih kemudian akan muncul menu seperti ini nah disini kita bisa memotong video sesuai dengan durasi yang kita inginkan di bagian sini kita bisa geser-geser nanti kita sesuaikan dengan keperluan kita kemudian di bawah pada bagian title atau judul kita bisa ketik disini judul dari video yang akan kita upload nah misalnya seperti ini kemudian kita tambahkan deskripsi pada bagian sini kemudian kita isikan deskripsi dari video kita misalnya seperti ini jika sudah kita kembali saja dengan menekan tanda panah kemudian ada pilihan public nah disini ada beberapa pilihannya yang bisa kita pilih public berarti semua orang bisa melihat video kita kemudian ada undisk berarti video kita hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang mempunyai link saja kemudian ada private ini berarti hanya kita yang bisa melihat video kita kemudian ada schedule nah disini fungsinya untuk penjadwalan kita test pada bagian schedule kemudian kita pilih tanggal di mana video kita akan publish misalnya disini 13 Oktober kita oke kan kemudian kita pilih jamnya setelah kita pilih jamnya kita tekan oke nah disini sudah ada video kita akan bisa ditonton oleh orang pada tanggal 13 Oktober jam 2 siang kemudian ada location disini bisa kita pilih lokasinya misalnya kita pilih Indonesia kita back saja terlebih dahulu kemudian jika sudah semuanya disini kita tekan next nah kemudian ada pilihan apakah video ini dibuat untuk anak-anak jika kita pilih untuk anak-anak berarti video kita dikhususkan untuk anak-anak jika tidak kalau bisa ditonton oleh umum kita pilih saja no it's not made for kids kemudian pada bagian yang kedua apakah kamu ingin mengkhususkan video ini hanya untuk menonton dewasa saja kita pilih no agar bisa ditonton oleh semua umur kemudian kita upload nah disini prosesnya akan berjalan disini terdapat keterangan persen dari proses uploadnya kita tunggu saja sampai selesai nah disini video yang kita upload tadi sudah selesai proses uploadnya sekarang kita tinggal menunggu sesuai penjadwalan baru bisa ditonton oleh semua orang di youtube disini kita coba masuk ke menu videonya kita tekan pada menu edit nah disini akan muncul menu baru di bagian paling bawah yaitu add text nah disini kita akan menambahkan text yang berhubungan dengan video kita kita tambahkan karena judulnya tadi mengecas iphone maka yang perlu kita tambahkan text yang pertama adalah mengecas iphone kita beri tanda koma kemudian kita lanjutkan text lainnya seperti kita bisa menambahkan text ini sampai dengan 500 karakter jadi kita tambahkan yang berhubungan dengan isi video kita text ini juga bisa kita lakukan riset mengenai text yang banyak dicari orang dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga jika sudah selesai kita tambahkan text kita save saja nah disini kita tinggal menunggu sampai video kita tayang demikian untuk tutorial kali ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat dan jangan lupa tonton video-video saya yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati